Polisi menghentikan secara paksa seorang perempuan asal Blitar yang mengendari mobil secara ugal-ugalan dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Kasatres Krim Polres Brebes AKP Hadi Handoko. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang. Pak Hadi, untuk kronologi kejadian ini, ini berawal dari mana Pak Hadi? Mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak Hadi. Baik, jadi tepatnya kejadian kemarin hari Kamis tanggal 19 Agustus pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat didapati kendaraan bermotor mobil melaju dengan kecepatan tinggi melintas pos polisi Brexit Timur tanpa dengan dilengkapi dengan plat nomor. Dengan kejadian tersebut, akhirnya anggota pos lantas melakukan pengejaran dan Alhamdulillah, tepat di depan kantor kejaksaan, mobil tersebut bisa kita tinggalkan. Namun, dari pengemudi tersebut, kita lihat dari luar seorang wanita sudah kita merayu untuk segera keluar dan menunjukkan surat-surat. Namun, selama 4 jam tidak juga mau menunjukkan surat-surat dan tidak kooperatif sehingga menimbulkan kemacetan. Akhirnya, kami segera mengamankan dengan cara upaya paksa yang ini dengan mengencangkan kaca belakang dan mengamankan pelaku selanjutnya dibawa ke Marko Kores Berbes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, lantas untuk pemeriksaan terkini, ini apakah benar bahwa pelaku ini mengidap gangguan jiwa seperti itu, Pak? Baik, jadi dengan adanya kaitan hal tersebut, kami langsung menghubungi keluarga dan mendonarkan bahwa yang bersangkutan sudah meninggalkan rumah selama 20 hari dan mengatakan dari keluarga yang bersangkutan mengalami depresi akibat ada permasalahan dari keluarga. Oke, Pak Hadi, pada saat bernegosiasi selama kurang lebih 4 jam, pada saat petugas bernegosiasi melihat kondisi pelaku di dalam mobil, apakah memang menunjukkan tanda-tanda depresi seperti menangis atau berteriak atau justru hanya diam saja? Yang bersangkutan hanya diam saja, Mbak. Baik, lantas untuk penyelidikan saat ini, apa yang akan dilakukan dari Polres Berbes? Kami sudah melakukan upaya penyelidikan, yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang berada di dalam mobil yang bersangkutan, namun tidak kita temukan adanya benda-benda yang berbahaya atau terlarang, sehingga akhirnya kami akan menyerahkan kepada keluarga daripada yang bersangkutan. Berarti pada saat ini memang untuk pelaku masih di dalam pemantauan dari Polres Berbes atau sudah dikembalikan ke keluarga, Pak? Saat ini kami sedang menunggu keluarga yang bersangkutan untuk datang, tadi malam sudah berangkat, kemungkinan nanti setelah Jumat ini kita serahkan dan kembalikan kepada keluarga yang bersangkutan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Kasiat Raskrim Polres Berbes, AKP Hadi Handoko, selamat siang.